Selamat pagi dan shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 8 April 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita melandasi dengan membaca bahkan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapak kami di sorga, terima kasih atas penyertaanmu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firmanmu. Biarlah dalam kuasa Ruh Kudus firmanmu, kami dapat pahami lalu kami lakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firmanmu. Kami berdoa hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Pembacaan kita hari ini dari Masmur 9 ayat 9-13. Berbunyi demikian. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang tertunjang. Tempat perlindungan pada waktu kesusakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Tema kita saat ini ceritakanlah kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Mungkin kita semua telah mendengar cerita penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus terhadap 10 orang kusta. Dalam cerita itu disebutkan bahwa hanya satu yang kembali bersyukur kepada Yesus. Sementara yang sembilan orang telah pergi begitu saja diliputi kegembiraan. Tanpa sadar bahwa yang dialaminya hanya karena kasih Yesus. Semoga kita tidak termasuk dalam kelompok sembilan orang yang telah bahkan terus-menerus mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi tidak tahu bersyukur. Kesaksian dari Pemasmur bahwa sekalipun ia mengalami tekanan dari musuh-musuhnya. Namun dia terus menyaksikan kebaikan Tuhan yang terus terjadi dalam kehidupannya. Dalam kesaksiannya, Pemasmur mengatakan Sebut dia membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas teriak mereka tidaklah dilupakan. Ayat 13 Pengalaman iman Pemasmur selalu mengingatkannya betapa orang-orang yang mengenal dan setia kepada Allah akan selalu mengalami pertolongan Tuhan. Betapa pentingnya setiap orang percaya terus bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah dilakukannya dalam kehidupan ini. Hanya dengan demikian, ketika kita menghadapi pergumulan, Maka oleh pengalaman iman itu akan selalu mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dengan selalu menceritakan dan memperkenalkan kebaikan Tuhan, maka kita pun akan selalu terpanggil untuk mengucap syukur. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Segala yang ada pada kita hanyalah berkat dan anugerahnya. Karena itu, bersyukurlah kepada Tuhan. Serukanlah namanya. Perkenalkan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masmur 105 ayat 1 Amin Mari kita berdoa Bapak kami di sorga, pagi ini kami sudah diberi kesempatan untuk mendengarkan firmanmu. Mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak di sorga, sertai kami hari ini dalam melakukan aktivitas kami. Ampuni salah dan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!